Halo Halo selamat pagi teman-teman YouTube pada pertemuan kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan sebuah kamera mini mini sekali ya teman-teman ini sekali yang baru saja saya membeli dari online kamera apakah itu bisa saya perlihatkan sebentar ya teman-teman nama kameranya adalah kamera SQ 11 ini kameranya deklah kita unboxing dulu ya apa-apa aja yang ada di dalam kamera dalam buku sini dalam boxnya ini ya teman-teman ada kurang macam teman-teman kemudian ini ada kameranya kameranya kecil sekali ini sekali ini bisa dilihat terus sini ada apa catatan atau notanya isinya tentang spesifikasi dari spesifikasi dari kamera ini ya teman-teman kemudian ada kabel kabel data kabel data kemudian ada ini ini adalah tempat untuk menyangkutkan dari kamera ini ya teman-teman baiklah saya akan jelaskan satu persatu yang pertama kita kenalkan dulu kameranya ya kameranya kameranya kecil sekali kita bisa lihat di kertas ini ya teman-teman catatannya ini kita bisa lihat nah di poin satu itu di posisi ini teman-teman nah poin satu ke satu adalah on-off-nya nah ini on-off-nya ini untuk menghidupkan atau mematikan dari kamera ini kemudian nomor dua mode oke nah ini mode kai mode kai yang sebelah sini ya ini untuk menyetting dari kameranya bisa digunakan untuk merekam atau untuk membuat atau memfoto kemudian nomor tiga nomor tiga nomor tiga dari ini itu ada di sini ya teman-teman nah disini ada ini nomor tiga yang ini kemudian nomor tiga yang ada di sini ya teman-teman nah ini di sini kecil ini namanya LED indikator nah ini nanti nyala jika dia dinyalakan atau pada saat kita mengecas ya mengecas kamera ini kemudian ada nomor lima nomor lima itu ada ultrawide angel disini posisinya disini kemudian nomor enam ada di bagian belakang posisinya di ini tf-carport ini untuk memorinya atau memori ini harus diisi kartu memori tempat untuk menyimpan hasil dari kamera atau hasil dari video kita atau rekaman video recording kemudian nomor tujuh disitu ada USB port ya ini untuk menyambungkan ke jika kita ingin mengecas atau menyambungkan untuk melihat ke komputer ya hasil dari kamera kita atau recording video kita kemudian nomor lapan itu ada reset port reset port untuk mereset dari hasil dari recording kita ya kemudian nomor sembilan itu ujung atas nah ini listing jadi sebelum kita gunakan kamera ini kita harus terlebih dahulu kita harus mengisi kartu memorinya ya teman-teman kita harus isi dulu kartu memori kita supaya nanti apa yang kita ambil hasil dari kamera ini bisa tersimpan dengan baik di kamera ini kemudian sebelum kita gunakan kita juga harus mengecas terlebih dahulu jadi kamera ini harus kita cas dulu teman-teman menggunakan kabel kabel yang tadi ya yang ada di ini misalkan kita cas ya kita cas nah lebih baik anda mengecasnya menggunakan komputer ya teman-teman bisa juga menggunakan cas casan HP bisa tapi lebih baik menggunakan komputer karena kalau menggunakan komputer dia energi yang energinya tidak terlalu banyak untuk menyimpan baterai yang ada di kamera ini kita coba ya nah setelah kita coba kalau kita mengecas maka dia akan lampu indikatornya akan nyala jadi warna merah nah ini teman-teman lampu indikatornya akan nyala saat kita cas ini harus sudah sampai penuh ya teman-teman baru kita bisa gunakan nanti kalau sudah penuh saat kita gunakan lampu indikatornya akan berwarna biru ya teman-teman nah setelah warna biru barulah kita bisa pakai untuk membuat atau mengambil foto atau merekam video ya teman-teman ini harga-harga dari kameranya sangat berwarna teman-teman ya harganya 100 ribuan tapi nanti mungkin hasilnya kita belum tahu nanti saya akan coba review hasil dari kamera ini ya akan saya coba review nanti tunggu di video selanjutnya ya teman-teman teman-teman tunggu di video saya selanjutnya untuk review hasil dari rekaman video kamera ini kamera sq11 mini dvd full hd ya teman-teman dia full hd full hd 150 20 kali 100 1080 pixel lumayan teman-teman hasil dari fotonya atau rekaman juga bagus lumayan bagus mungkin ya nanti kita review hasil dari rekaman videonya ya tunggu di video saya selanjutnya mungkin sekian saja penjelasan dari saya tentang kamera mini sq11 jangan lupa like and share dan subscribe channel saya teman-teman ya untuk supaya Anda bisa melihat video saya selanjutnya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih